Hai guys, kembali lagi ke channel Nukusku Masih di rumah orang, di rumah kosong Dan aku numpang video di rumah orang Tapi aku bukan tipe orang yang menyebalkan Dengan bawa anjing dan tidak mengotori halaman rumah orang ini ya guys Jadi aku tuh tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah Yang kita pakai untuk buat video Jadi orang itu tidak tersenyum atau marah Karena anjingku tuh dilatih untuk tidak pi dan pup sembarangan ya guys Oke, kembali lagi Kita sekarang mau konten tentang pemberian obat cacing Kepada anjing pitbullku yang bernama Olive Seperti yang aku bilang kemarin Waktu aku buat video tentang Dogo Anjing pitbull kan memang harus kita kasih ini ya Harus kita kasih obat cacing ya 3 bulan sekali Nah ini sekarang kita akan kasih obat cacing ke Olive Kalau kemarin Dogo Hari ini kita mau kasih obat cacing buat Olive Si anjing pitbullku Nah kalau untuk anakannya Borlan Dia akan kita kasih obat cacing sama dokter Dan sekalian anjing pitbullku yang papi itu Mau kita vaksin dan di check up semuanya Dan kita memang setiap setahun sekali itu Ada rutin medical check up ya untuk anjing-anjing kita ya Supaya kita tahu kalau anjing kita itu tidak ada virus Tetap sehat dan tidak ada penyakit apapun Yang ada di dalam badannya si anjing-anjing tersebut Nah kemarin waktu aku konten tentang Borlan Kan aku ada bilang ya Kalau anjing pitbull itu Di bawah usia setahun itu dia memang tidak bagus ya Jelek gitu dari segi fisiknya Terus juga kurus Dia juga seperti apa namanya Tidak panjang ya Badannya panjang, kurus Dan nanti ketika dia sudah berusia setahun Setahun atau bahkan nanti ketika dia berusia Setelah dia menikah, kawin, dan melahirkan Anjing tersebut akan menjadi besar, melebar Dan ini ada belahan Dan nanti kepalanya itu akan membesar guys Nah dulu tuh Olive memang seperti Borlan Kecil, kurus gitu kan Waktu dia usia sebelum setahun Bahkan dia setelah setahun pun juga Tidak terlalu sebesar ini ya Sekarang setelah Olive melahirkan Dia jadi badannya seger banget Jadi gendut gitu Terus semuanya jadi cantik Udah gitu juga lebih pesek hidungnya gitu Nah itu memang ada perubahan yang terjadi setiap anjing ya Jadi memang ada fase-fasenya Ada fase-fasenya Jadi tuh kadang-kadang tuh anjing di bawah umur setahun Dia memang gak cantik, gak ganteng, gak keren, kecil gitu Tapi nanti ketika dia udah setahun Apalagi kalau anjing itu udah kawin Itu akan lebih keren lagi Dan lebih besar lagi Kalian lihat di video aku bawa dogo Yang sebelumnya ini ya Video aku lagi kasih ope cacing Kalian lihat aja dogo badannya sebesar apa Kepalanya sebesar apa Dan dia punya belahan disini Artinya memang anjing pitbullku itu Memang the best banget, keren banget Dan dia juga memang brookline champion ya Jadi memang itu bagus banget gitu Dan aku gak pernah nyesel beli anjing pitbull Seperti itu Nah, jadi ini sekarang Kita akan memberikan ope cacing sama si Olive Sepertinya kurang lebih sama pemberiannya Olive juga tipe yang bukan anjing yang bisa Apa yang rusuh gitu ya Dia juga anjingnya kalem-kalem Jadi kita kasih Karena Olive beratnya hanya 25 cm Eh, sorry Beratnya Olive hanya 25 kg Jadi kita memberikan dia sebanyak 2 tablet setengah 2 tablet setengah itu Supaya Olive sehat Supaya Olive sehat Supaya Olive juga pencemaannya bagus Semua Oke, jadi Ini Gak semua orang bisa ya Kasih masuk obat ke anjing pitbull ya Kadang-kadang ada yang punya anjing pitbull Juga gak berani buka mulutnya gitu Ada yang gak berani buka mulut Ada yang gak berani cek giginya secara rutin Ada yang gak berani pegang mukanya gitu Jadi kalian pelihara untuk apa Kalau kalian semua gak berani Kalau aku dari dia kecil Selalu aku cek mulutnya dia Ingat guys Kita gak boleh buang sampah sembarangan Jadi memang harus dibuang lagi Dimasukin lagi ke sini Nanti baru sampai rumah Kita buang tepat sampah Jadi tidak mengotori halaman rumah orang guys Kita kalau udah ngapa-ngapain itu Hidup harus beretika guys Supaya orang tidak sebel sama kita Oke Coba kita tes ya Olive kira-kira mau gak Kalau dikasih obat begini doang Ternyata Olive lebih gampang guys Sini-sini Mami ambil Mami ambil Nih Good girl Hebat ya Olive Jadi memang ada tipe anjing yang gampang dikasih obat Kita cuma begini aja Dia makan seperti lagi makan snack Ada ya tipe anjing yang gampang seperti itu Ada juga tipe anjing yang dia harus dimasukin dulu Dicolok dulu Ditutup hidungnya begini Hap Digosok-gosok-gosok begini Ada juga seperti doko kemarin Nah ada juga yang anjingnya tuh Kayak lele Kemarin kan dia sempat dikasih antibiotik Karena dia ada sakit apa ya kemarin ya Jadi kalau mau masukin obat ke dia tuh Harus yang bener-bener buka mulut Coloknya pada lembangan baru kita tutup begini Dia baru gitu Nah jadi itu memang beda-beda lah ya karakter anjingnya kita punya ya Nah ini Olive itu kebetulan putih Tuhannya Memang dia itu sekarang udah bisa minum obat sendiri Kalau dulu sama kayak doko Harus dimasukin Tapi sekarang dia sudah bisa guys Jadi itu ya Sama aja kita kayak sama anak sendiri Dia juga Setiap anjing itu memiliki karakternya masing-masing Ada yang suka dimanja Ada yang suka mandiri Ada yang galak Ada yang gak galak Nah jadi kalian tuh harus paham betul Kalau kalian pelihara anjing ya Jangan kalian beli anjing pitbull Nanti ada omongan Kok anjing pitbull tuh kurus Jelek banget Ini gak besar seperti yang dibicarakan sama yang penjualnya Kalian harus tau Dan kalau bisa kalian cari tau informasi mengenai anjing pitbull Kalian google-google sendiri Kalian harus tau itu sebenernya ya Anjing pitbull itu Memang di usia-usia tertentu itu dia jelek banget Aduh guys banyak nyamuknya guys Di usia-usia tertentu dia memang jelek banget gitu Jadi di usia yang tadi saya bilang ya 5, 6, 7, 8 Itu bener-bener masa fase dia tuh lagi kurus, kecil, panjang badannya Dan kita gak boleh ngasih makan anjing tuh terlalu berlebihan Sampai over banget Itu bisa menyebabkan tulang belakang dia jadi bengkok Dan kaki dia seperti cacat ya Seperti anjing cacat itu gak boleh Jadi memang kita harus melihat porsi makanan sama di setiap anjing kita berusia berapa Apalagi masa umur setahun itu adalah masa-masa golden age-nya ya Dan itu dia memang harus kita perhatikan dari segi nutrisi, susu, vitamin, dan lain-lain Gak boleh kita sembarangan kasih makan gitu aja Nanti pertumbuhannya akan terhambat Bahkan kalian pengen anjing kalian gemuk Kalian kasih makan yang over Berlebihan itu bisa menyebabkan kematian cacat kaki Atau bahkan tulang belakangnya bengkok gitu guys Jadi gak gampang sebenarnya pelihara anjing Kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang anjing Kalian bisa paham betul lah Anjing itu sama seperti manusia gitu Sama kita kayak pelihara anjing Sama seperti kita memelihara anak kita sendiri Tidak ada bedanya Oke cukup sekian video yang aku buat Aku juga udah ready Sebentar lagi aku mau pergi fitness Mungkin kalau aku gak males Aku akan konten fitness juga disana Jangan lupa di subscribe channel youtube aku Nufus HUM Jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys Bye-bye